Wajah Manusia di Surga Ya Akhi Sebagai seorang hamba Sebagai seorang manusia Wajib memahami firman Allah Sesuai dengan teksnya dulu Tidak boleh dibawa kepada Kata-kata bahwa itu kiasan Karena apa? Karena Al-Quran itu penjelas Sebab kalau Firman-firman Allah dan Sabda-sabda Rasulullah Pada asalnya maknanya Kiasan Maka ini sangat sulit sekali untuk dipahami Maka Pada asalnya yang Allah Firman-firman dalam Al-Quran dan Sabda Rasulullah SAW itu adalah sesuai dengan Maknanya yang asli Tidak boleh kita katakan kiasan Kecuri dengan dalil yang menunjukkan kepadanya Ya Coba bayangkan kalau kita berbicara dengan manusia Ya Tapi Yang kita pahami adalah pada asalnya makna kiasan Sulit sekali Ketika ada orang berkata Kepada kita Pak Saya melihat Tadi di pasar Kambing Kemudian Bapak berpikir Ini kambing kiasan apa ya Kiasan artinya ya Apa mungkin maknanya ini Atau maknanya itu Tentu tidak demikian Yang kita pahami bahwa Kambing itu ya binatang Kalau misalnya ada anak Bapak Bapak bilang ke anak Nak Tolong belikan ayam ke Pasar saya Pergilah si anak Tau-tau pulang-pulang bukan bawa ayam Tapi bawa bebek Kemudian Bapak berkata Saya kan bilang ayam Kata anaknya Pak Ayam itu kan kiasan Mungkin maksud Ayam itu adalah binatang Ya Ya Apa ternak Itik pun masuk Bebek masuk Jadi akannya si ayah Si anak Ya bawanya bebek Mungkin Bapak akan marah Saya suruh beli Apa ayam Kenapa beli bebek Ya Maka dari itulah Setiap perkataan manusia Adalah kita pahami dengan yang pas dulu Dengan sesuai yang kita dengar Kalau ada orang bilang ayam ya ayam Beneran Kalau ada orang bilang Tolong ambilkan pensil Ya pensil kita ambil Jangan sepidol Ya Demikian pula dalam Al-Quran dan Hadis Karena Ya Sesuatu yang sifatnya fasih Itu dikatakan fasih Kalau memang maknanya jelas Gamblang Ada pun kalau itu yang sifatnya kiasan Terkadang kita meraba-raba Apa maknanya Maka ketika dikatakan penduk surga melihat wajah Allah Fahami wajah Allah Ya Allah wajah Allah punya wajah Dan tentunya wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya Ya Wajah Allah sangat indah sekali Tidak serupa dengan wajah makhluknya Maka pahamilah demikian Ya Jangan kita katakan Oh wajah Allah itu kiasan Ajib Ini Ya Sangat bertabrakan dengan Apa namanya Kefasihan Al-Quran Dan kefasihan Rasulullah S.A.W Demikian Apakah wajah kita nanti di surga Seperti wajah kita di dunia Tentu beda Wajah kita di surga itu lebih sempurna Lebih kuanteng Kalau di dunia Ya Misalnya Apa namanya Bibirnya Monyong Di akhirat Tidak Bagus Indah Kalau di dunia Hidungnya pesek Mancung ke dalam Di akhirat Masya Allah Indah Hanya Allah yang mahat Tahu bagaimana Membentuknya Yang jelas Ya di surga itu Tidak ada yang jelek Di surga itu Tidak ada yang hitam Ya Di surga itu Ya manusia Diciptakan oleh Allah Dengan bentuk yang Sangat indah Sangat sempurna sekali Ya Dan dia maha kuasa Atas segala sesuatu Allah Warah Tidak ada yang dikatakan oleh Allah Dan dia maha Ya dikatakan oleh Allah